Yang penting, konten yang kita bikin itu bukan sekedar menghibur. Nah ada Pak RT, pulang lagi deh. Bang lo ngapain sih? Kita kan lagi cuti. Abis aja lo padahal. Dia tuh lagi bikin konten Pak RT. Oh lagi bikin konten. Pak RT, yuk kita miri ya Pak RT. Emang mereka pada ngapain sih deh? Itu Pak RT. Mereka itu bikin konten, sotik. Terus di-share deh ke sosmed. Udah deh mereka kalau terkenal. Bakal viral deh. Betfulus. Emangnya joget kayak gitu bisa bikin terkenal Pak? Aduh, please dong Pak RT. Suaranya tuh kedengeran. Beranggu banget deh. Pak RT ganggu nih. Saya lapirin Pak RW. Aduh? Hah? Aduh deh. Selanjutnya deh. Lanjutlah padanya deh. Aduh. Nah, masakannya udah jadi nih. Sekarang kita kasih topping daun bawang biar tambah cantik penampilannya. Nah, ada Pak RT nih kebetulan. Ini dia Pak RT kita. Sesepuh kita. Dan sangat pakar di bidang kuliner. Karena dia mantan chef ternama. Pakar kuliner. Siapa? Maaf Pak RT. Tadi karena kebetulan aja Pak RT lewat. Makanya kita. Oh gitu caranya konten. Betul Pak RT. Pak RT udah paham kah? Iya. Sekarang Pak RT bisa bantuin kita dong. Nanti malam lu sama Udin ke rumah gua. Mau bikin konten Pak RT? Hehehe. Pak RT senyum-senyum aja. Udah, udah. Jangan lebih gitu. Ntar bocor lagi dah. Belum diomongin juga. Ayo dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang penting, konten yang kita bikin itu bukan sekedar menghibur. Tapi jujur, jangan tipu-tipu. Jadi bukan sekedar menghibur aja. Apalagi asal kita bikin. Kekat.